Tata Bandung, dugaan pornografi atau video viral adanya perempuan yang menggunakan jilbab dan cadar kemudian mempertontonkan daerah femininnya di Kebun Teh di Ciwi Day. Ada pun video tersebut viral itu di bulan Mei awal, ya awal Mei 2023. Kemudian kami mendapatkan informasi tersebut dan kami melakukan penyelidikan. Rangkaian penyelidikan yang kami lakukan adalah dari mulai pengguna terakhir dari media sosial yang mempertontonkan video tersebut, kami runtut, sampai dengan kami mendapatkan akut dari si yang memperjualbelikan. Ada pun yang memperjualbelikan itu adalah masih anak di bawah umur, usianya masih 17 tahun, ya. Dan dari situ kami sentuh, kami lakukan penyelidikan kepada yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan membelinya itu di bulan September 2022. Dan setelah mendapatkan identitas daripada orang yang dalam video tersebut, maka kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan inisial DM. Inisial DM usia 27 tahun, ya. Dan pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa wanita ini DM usia 27 tahun ini diminta oleh suaminya untuk melakukan perbuatan tersebut. Agar melakukan buang air kecil, kemudian agar jarinya berada di kemaluannya, kemudian di videokan oleh suaminya. Yang tujuannya awalnya adalah untuk konsumsi pribadi, untuk koleksi pribadi, koleksi pribadi si suami. Itu pada bulan Juni 2022. Setelah satu bulan, bulan Juli 2022, sang suami inisial DM ini, membuat akun Twitter, membuat akun Medsos, yang sifatnya untuk memperjualbelikan video tadi tanpa seizin istrinya. Kemudian, transaksi jual-beli terjadi sampai dengan anak di bawah umur tadi yang akhirnya memperjualbelikan ke masyarakat kuas, yang akhirnya pada bulan Mei 2023, viral di kalangan teman-teman netizen semua. Atas perbuatannya, yang bersangkutan dikenakan undang-undang pornografi dan undang-undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Berarti ini satu keluarga ya Pak? Ya, suami istri. Yang menjadi objek pornografinya adalah istrinya, yang memvideokan adalah suaminya sendiri. Sudah bikin berapa video? Ada 4 video yang dibuat di TKP tersebut. Yang viral, satu di antara 4 video yang mereka rekam di pergibunan teh GBD. Pengakuan daripada tersangka, ini baru sekali dia lakukan. Jadi, video tersebut yang tidak sampai 1 menit dijual dengan harga 100-300 ribu rupiah. Kepada si anak di bawah umur ini, kemudian anak di bawah umur ini menjualnya dengan harga 350 ribu rupiah. Bang, kalau anak di bawah umur yang menjual belikan lagi itu jadi tersangka juga? Sejauh ini ya, namun kita lihat perkembangan ke depan. Ini karena yang bersangkutan adalah warga Kota Madia, Bandung ya, warga Babakan Ciparai, yang bersangkutan diamankan di area wilayah Kota Madia, Bandung. Tidak ada, hanya sekali ini aja di kebun teh GBD. Bang, dia itu emang sehari-hari pakai cadar atau gimana? Sehari-hari memang pakai jilpak dan pakai cadar. Untuk wanitanya, tahu dijual belikan nggak bang? Tidak tahu, ya. Perempuannya baru tahu telah viral di bulan Mei 2023, dan memang pengakuan si suami pun, inisial DM tersebut, memang mereka memperjual belikannya, itu tidak seizin istrinya dan tidak sepertahuan istrinya. Terima kasih telah menonton!